Terima kasih. Serta tidak menimbulkan efek samping. Nah, berikut ini kami hadirkan care memutihkan wajah dan leher dalam satu minggu dengan alami. 1. Madu Manfaat madu untuk wajah dan manfaat madu untuk kulit terutama memutihkan kulit wajah memang tidak bisa diragukan lagi. Berikut care memutihkan wajah dengan madu. Campurkan madu, buah alpukat yang sudah dihaluskan dan yogur tawar. Aduk semua bahan tersebut sampai merata dan hingga membentuk pasta. Aplikasikan pasta pada wajah sampai merata. Diamkan selama kurang lebih 20 menit. Lalu bersihkan wajah dengan air hangat. Lakukan dengan rutin agar kulit wajah anda putih dalam seminggu. 2. Beras Beras dapat dijadikan bahan untuk memutihkan wajah dengan alami karena beras mengandung pemutih alami. Beras juga mengandung nutrisi lainnya yang baik untuk kecantikan kulit. Berikut care memutihkan wajah secara alami dengan beras. Haluskan sebanyak 1-2 cangkir beras. Lalu campurkan dengan air hangat dan susu. Aduk sampai menjadi pasta. Lalu aplikasikan pasta ini pada wajah dan leher. Diamkan selama 20 menit. Jika sudah, bilas dengan menggunakan air hangat. 3. Tomat Sudah bukan rahasia lagi jika tomat sering digunakan untuk kecantikan kulit. Tomat juga ternyata bisa membantu memutihkan wajah dengan cepat dan alami loh. Simak care memutihkan wajah dengan tomat di bawah. Campurkan 1 sendok makan jus tomat, 1 sendok makan okat maal dan 1 sendok makan yoghurt. Kemudian aplikasikan masker tomat pada wajah dan leher Anda sampai merata. Diamkan selama kurang lebih 30 menit. Lalu Anda bisa memilasnya dengan air. Lakukan dengan teratur untuk hasil yang maksimal. 4. Pepaya Buah pepaya mengandung papain yang berkhasiat untuk mencerahkan kulit. Untuk mencerahkan kulit wajah menggunakan pepaya, simak caranya di bawah ini. Haluskan buah pepaya dan campurkan dengan madu. Lalu tambahkan gelidah buaya. Kemudian aplikasikan masker pada wajah dan leher Anda. Diamkan selama kurang lebih 15 menit. Lalu bilas dengan menggunakan air. 5. Putih telur Bahan alami lainnya yang patut Anda coba untuk memutihkan kulit yaitu putih telur. Berikut care memakainya. Siapkan putih telur secukupnya saja. Lalu aplikasikan pada wajah dengan-dengan merata dan tipis. Diamkan sampai mengering. Kemudian Anda bisa memilas wajah Anda. 6. Timun dan lemon Berikut care memutihkan wajah dan leher dalam satu minggu dengan timun. Siapkan jus timun dan jus lemon. Lalu campurkan kedua bahan-bahan ini. Setelah itu oleskan pada wajah dan leher sampai merata. Diamkan selama kurang lebih 15 menit. Terakhir, bilas dengan menggunakan air. Lakukan setiap hari untuk hasil yang maksimal. 7. Yogurt Yogurt juga bisa Anda manfaatkan untuk memutihkan kulit wajah dan leher. Caranya yaitu seperti berikut ini. Care alternatif yang pertama yaitu Anda bisa langsung mengaplikasikan yogurt pada kulit dan didiamkan selama beberapa menit. Kemudian bilas dengan menggunakan air hangat. Sedangkan care alternatif yang kedua yaitu dengan mencampurkan 1 sendok makan madu dan 1 sendok makan yogurt. Aplikasikan campuran kedua bahan ini pada wajah dan leher, kemudian diamkan selama 15-20 menit. Jika sudah, Anda bisa memilas wajah dengan menggunakan air. Alternatif selanjutnya yaitu dengan menggunakan yogurt dan oat maal, serta air lemin yang dicampurkan menjadi satu. Lalu gunakan menjadi masker. 8. Oat maal Care memutihkan wajah dengan oat maal sangat mudah. Anda bisa simak caranya di bawah ini. Siapkan 2 sendok makan oat, 3 sendok makan buttermilk, dan 1 sendok teh madu. Lalu campurkan semua bahan-bahan tersebut. Gosokkan campurkan ini pada kulit dengan gerakan memutar dan tunggu selama 15 menit. Setelah itu, bersihkan dengan menggunakan air. 9. Lemon Lemon sudah terkenal akan khasiatnya dalam memutihkan kulit. Simak carom memutihkan wajah dengan lemon berikut ini. Siapkan air perasan lemon. Lalu ambil kertenbol dan celupkan ke dalam air perasan lemon. Aplikasikan pada wajah dan diamkan beberapa saat. Lalu bilas dengan menggunakan air. Lemon, susu bubuk dan madu untuk hasil yang maksimal Anda bisa mencampurkan lemon dan bahan-bahan lainnya. Simak caranya di bawah ini. 10. Bengkoang Buah Bengkoang memiliki banyak manfaat untuk kecantikan kulit. Bengkoang bisa dimanfaatkan sebagai bahan untuk memutihkan leher dan wajah. Simak caranya berikut ini. Haluskan satu buah Bengkoang dengan menggunakan blender. Lalu oleskan pada leher dan wajah sampai mengering. Jika sudah, bilas dengan menggunakan air sampai bersih. 11. Jeruk nipis dan garam Memiliki kulit leher hitam? Anda bisa mengatasinya dengan menggunakan jeruk nipis dan garam. Yuk simak caranya di bawah ini. Siapkan air perasan jeruk nipis dan garam secukupnya. Kemudian campurkan bahan tersebut sampai merata. Oleskan campuran bahan ini pada leher Anda yang hitam. Tunggu beberapa saat, lalu bilas sampai bersih. 12. Air tajin Air tajin merupakan air yang dihasilkan saat Anda memasak beras. Air tajin memiliki khasiat memutihkan kulit, termasuk kulit leher. Berikut care memutihkan leher dengan air tajin. Siapkan air tajin secukupnya saja. Lalu oleskan pada leher sambil dilakukan pemijatan dengan perlahan. Biarkan beberapa menit sampai mengering. Terakhir, bilas leher Anda dengan air sampai bersih. 13. Timun Memutihkan leher bisa dilakukan dengan mudah menggunakan timun. Simak caranya di bawah ini. Siapkan mentimun. Lalu cuci sampai bersih. Setelah itu, haluskan mentimun. Kemudian aplikasikan pada leher. Diamkan beberapa saat. Jika sudah, Anda bisa membersihkannya dengan menggunakan air bersih. 1. Madu Manfaat madu untuk wajah dan manfaat madu untuk kulit terutama memutihkan kulit wajah memang tidak bisa diragukan lagi. Berikut care memutihkan wajah dengan madu. Campurkan madu, buah alpukat yang sudah dihaluskan dan yoghurt tawar. Aduk semua bahan tersebut sampai merata dan hingga membentuk pasta. Aplikasikan pasta pada wajah sampai merata. Diamkan selama kurang lebih 20 menit. Lalu bersihkan wajah dengan air hangat. Lakukan dengan rutin agar kulit wajah Anda putih dalam seminggu. 2. Beras Beras dapat dijadikan bahan untuk memutihkan wajah dengan alami karena beras mengandung pemutih alami. Beras juga mengandung nutrisi lainnya yang baik untuk kecantikan kulit. Berikut care memutihkan wajah secara alami dengan beras. Haluskan sebanyak 1-2 cangkir beras. Lalu campurkan dengan air hangat dan susu. Aduk sampai menjadi pasta. Lalu aplikasikan pasta ini pada wajah dan leher. Diamkan selama 20 menit. Jika sudah, bilas dengan menggunakan air hangat. 3. Tomat Sudah bukan rahasia lagi jika tomat sering digunakan untuk kecantikan kulit. Tomat juga ternyata bisa membantu memutihkan wajah dengan cepat dan alami loh. Simak care memutihkan wajah dengan tomat di bawah. Campurkan 1 sendok makan jus tomat. 1 sendok makan okat maal dan 1 sendok makan yoghurt. Kemudian aplikasikan masker tomat pada wajah dan leher Anda sampai merata. Diamkan selama kurang lebih 30 menit. Lalu Anda bisa memilasnya dengan air. Lakukan dengan teratur untuk hasil yang maksimal. 4. Pepaya Buah pepaya mengandung papain yang berhasiat untuk mencerahkan kulit. Untuk mencerahkan kulit wajah menggunakan pepaya, simak caranya di bawah ini. Haluskan buah pepaya dan campurkan dengan madu. Lalu tambahkan gelidah buaya. Kemudian aplikasikan masker pada wajah dan leher Anda. Diamkan selama kurang lebih 15 menit. Lalu bilas dengan menggunakan air. 5. Putih telur Bahan alami lainnya yang patut Anda coba untuk memutihkan kulit yaitu putih telur. Berikut care memakainya. Siapkan putih telur secukupnya saja. Lalu aplikasikan pada wajah dengan-dengan merata dan tipis. Diamkan sampai mengering. Kemudian Anda bisa memilas wajah Anda. 6. Timun dan lemon Berikut care memutihkan wajah dan leher dalam satu minggu dengan timun. Siapkan jus timun dan jus lemon. Lalu campurkan kedua bahan-bahan ini. Setelah itu oleskan pada wajah dan leher sampai merata. Diamkan selama kurang lebih 15 menit. Terakhir, bilas dengan menggunakan air. Lakukan setiap hari untuk hasil yang maksimal. 7. Yogurt Yogurt juga bisa Anda manfaatkan untuk memutihkan kulit wajah dan leher. Caranya yaitu seperti berikut ini. Care alternatif yang pertama yaitu Anda bisa langsung mengaplikasikan yogurt pada kulit dan didiamkan selama beberapa menit. Kemudian bilas dengan menggunakan air hangat. Sedangkan care alternatif yang kedua yaitu dengan mencampurkan 1 sendok makan madu dan 1 sendok makan yogurt. Aplikasikan campuran kedua bahan ini pada wajah dan leher, kemudian diamkan selama 15-20 menit. Jika sudah, Anda bisa memilas wajah dengan menggunakan air. Alternatif selanjutnya yaitu dengan menggunakan yogurt dan oat maal, serta air lemin yang dicampurkan menjadi satu. Lalu gunakan menjadi masker. 8. Oat maal Care memutihkan wajah dengan oat maal sangat mudah. Anda bisa simak caranya di bawah ini. Siapkan 2 sendok makan oat, 3 sendok makan buttermilk, dan 1 sendok teh madu. Lalu campurkan semua bahan-bahan tersebut. Gosokkan campurkan ini pada kulit dengan gerakan memutar dan tunggu selama 15 menit. Setelah itu, bersihkan dengan menggunakan air. 9. Lemon Lemon sudah terkenal akan khasiatnya dalam memutihkan kulit. Simak care memutihkan wajah dengan lemon berikut ini. Siapkan air perasan lemon. Lalu ambil kerten bol dan celupkan ke dalam air perasan lemon. Aplikasikan pada wajah dan diamkan beberapa saat. Lalu bilas dengan menggunakan air. Lemon, susu bubuk dan madu untuk hasil yang maksimal Anda bisa mencampurkan lemon dan bahan-bahan lainnya. Simak caranya di bawah ini. 10. Bengkoang Buah bengkoang memiliki banyak manfaat untuk kecantikan kulit. Bengkoang bisa dimanfaatkan sebagai bahan untuk memutihkan leher dan wajah. Simak caranya berikut ini. Haluskan 1 buah bengkoang dengan menggunakan blender. Lalu oleskan pada leher dan wajah sampai mengering. Jika sudah, bilas dengan menggunakan air sampai bersih. 11. Jeruk nipis dan garam Memiliki kulit leher hitam? Anda bisa mengatasinya dengan menggunakan jeruk nipis dan garam. Yuk simak caranya di bawah ini. Siapkan air perasan jeruk nipis dan garam secukupnya. Kemudian campurkan bahan tersebut sampai merata. Oleskan campuran bahan ini pada leher Anda yang hitam. Tunggu beberapa saat, lalu bilas sampai bersih. 12. Air tajin Air tajin merupakan air yang dihasilkan saat Anda memasak beras. Air tajin memiliki khasiat memutihkan kulit, termasuk kulit leher. Berikut care memutihkan leher dengan air tajin. Siapkan air tajin secukupnya saja. Lalu oleskan pada leher sambil dilakukan pemijatan dengan perlahan. Biarkan beberapa menit sampai mengering. Terakhir, bilas leher Anda dengan air sampai bersih. 13. Timun Memutihkan leher bisa dilakukan dengan mudah menggunakan timun. Simak caranya di bawah ini. Siapkan mentimun. Lalu cuci sampai bersih. Setelah itu, haluskan mentimun. Kemudian aplikasikan pada leher. Diamkan beberapa saat. Jika sudah, Anda bisa membersihkannya dengan menggunakan air bersih. Demikian care memutihkan wajah dan leher dalam satu minggu dengan alami. Demikian care memutihkan wajah dan leher dalam satu minggu dengan alami. Semoga bermanfaat.